Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan melakukan full review dari receiver lineup terbaru dari Helobox, yaitu Helobox 6 Combo. Untuk Helobox 6 Combo ini sebelumnya juga sudah pernah kita unboxing dan lakukan quick review. Bagi yang belum sempat menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas. Seperti yang sama-sama kita ketahui, Helobox 6 Combo ini merupakan suksesor dari Helobox 6 New. Tentunya di kedua receiver ini terdapat perbedaan. Untuk Helobox 6 Combo ini selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, ini juga dapat digunakan untuk menangkap siaran-siaran televisi digital. Di pasaran ini dijual di range harga Rp. 400.000 sampai dengan Rp. 600.000 tergantung marketplace dan seller tempat di mana kita membelinya. Di AliExpress ini bisa didapatkan di harga Rp. 400.000 lebih sedikit saja. Sudah gratis ongkos kirimnya. Namun begitu masuk ke Indonesia, kita harus memikirkan komponen pajaknya. Dan baik, berikut ini adalah adapter yang digunakan oleh Helobox 6 Combo. Untuk adapternya itu menggunakan spesifikasi 12V 1A. Dan ini sudah standar colokan di Indonesia. Untuk quality build-up cukup bagus ya. Ini untuk plastiknya ini atau rangkanya ini atau housingnya ini terbuat dari plastik yang cukup solid. Kemudian ini adalah remote controlnya. Nah, bisa diperhatikan bagi teman-teman yang biasa menggunakan remote control. Ini untuk remote control yang seperti ini desainnya. Ini bisa kita dapatkan di receiver-resiver yang low-end. Yang harganya di bawah Rp. 200.000. Ya, remote control yang ini ya. Remote controlnya desainnya biasa saja. Seperti ini tidak ada yang istimewa. Tidak terdapat fitur infrared learning function-nya. Namun sedikit diuntungkan, untuk tombol-tombolnya ini cukup empuk dan terbuat dari karet sehingga dia tidak licin. Nah, standar untuk remote control menggunakan 2 buah baterai AAA. Tapi baterainya ini tidak disertakan dalam paket penjualannya. Nah, untuk Wi-Fi donggol. Wi-Fi donggolnya ini tidak termasuk dalam paket penjualan di harga Rp. 530.000. Jadi, ini harus kita beli secara terpisah. Untuk pembelian di Aliexpress itu ada option-nya. Apabila kita menggunakan Wi-Fi donggol, itu harganya di bawah Rp. 500.000. Begitu saya cek ya. Untuk link-nya nanti bisa dilihat di deskripsi video ini. Untuk Wi-Fi donggol yang disupport, baik MT maupun RT itu didukung dua-duanya. Tidak jadi masalah sama sekali. Jadi, bagi teman-teman yang sudah memiliki Wi-Fi donggol, tidak perlu lagi untuk membelinya. Tapi, kalau belum memilikinya, ya mau nggak mau harus membelinya secara terpisah. Baik, ini adalah receiver Hello Box 6 combo tersebut. Seperti yang kita lihat, sangat kecil, mungil sekali. Dan terlihat dengan jelas untuk desainnya kotak ya, seperti ini ya. Kemudian warnanya itu adalah hitam. Pada sisi bagian atas ini adalah hitam doff. Namun, pada bagian sampingnya, warnanya itu adalah hitam glossy. Memang sekilas terkesan elegan. Tapi, menurut saya, ini bukan merupakan pemilihan warna yang bagus. Karena warna glossy ini, ini gampang baretnya. Kemudian yang kedua, ini jejak jari kita juga mudah untuk tertinggal sehingga terkesan kotor. Nah, pada sisi bagian atas, kita bisa menemukan berbagai macam tombol di sini. Ini sangat penting sekali, tombol-tombol yang ada ini. Sebagai pengganti remote control, apabila remote controlnya rusak. Tapi, sedikit diuntungkan juga ya, tanpa menggunakan tombol-tombol yang sudah tersedia di bagian atas ini. Kita juga dapat mengendalikan Hello Box 6 combo ini dengan menggunakan smartphone. Jadi, kita sedikit diuntungkan dengan fitur yang dimiliki oleh Hello Box 6 combo. Jadi, tidak harus menggunakan remote control berupa fisik seperti ini. Kemudian, pada sisi bagian depannya, hanya terdapat tulisan Hello Box 6 combo dan di tengah-tengahnya ini adalah LED display. Standar lah ya. Pada sisi bagian kanan dan kiri, itu sama saja, kosong, tidak terdapat apa-apa. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Terdapat port untuk parabola, untuk televisi digital. Kemudian ada port untuk AV-out. Dengan menggunakan AV-out ini, sudah pasti, receiver ini masih tetap dapat digunakan untuk televisi tabung. Ada HDMI port-nya, kemudian ada USB port. Untuk USB port, terdapat dua ya. Versi 2, dua-duanya. Tidak ada yang menggunakan versi 3. Jadi, Wifi donggolnya tinggal kita colokkan di sini saja nanti ya. Lalu, ini juga terdapat port untuk adapter 12V 1A. Pada sisi bagian bawah, nah ini ada centelan. Nah, ini artinya receiver ini juga bisa ditaruh di dinding sehingga tidak memakan tempat. Dan kita juga bisa melihat di sini juga terdapat beberapa ventilasi udara. Cukup banyak sih ventilasi udaranya. Namun, jika kita perhatikan lagi, ventilasi udara itu hanya terdapat pada sisi bagian bawahnya saja. Dan ini sangat disayangkan sekali tentunya. Pada saat kita taruh di meja ataupun di dinding, sirkulasi udara itu tidak akan lancar karena terhalang oleh permukaan meja dan permukaan dinding. Karena jaraknya hanya beberapa milimeter saja. Dan saya khawatir ini akan cepat panas dan mudah-mudahan saja tidak terjadi overheating. Entah kenapa, di bagian atas ini coba kalau seandainya juga dikasih ventilasi udaranya. Sehingga sirkulasi udaranya menjadi lebih lancar. Baik, selanjutnya kita akan lihat fitur apa saja yang dimiliki oleh Hellobox 6 Combo ini. Semoga saja ini sesuai dengan ekspektasi kita. Untuk booting tidak butuh waktu lama, sangat cepat jika dibandingkan dengan receiver lain yang sejenis. Hanya butuh waktu 10 detik saja. Saat perpindahan antar channel, terdapat black screen seperti yang kita lihat berikut ini, yang durasinya cukup lama untuk channel-channel tertentu. Namun, untuk perpindahan ini cukup lancar dan tidak terdapat notifikasi scramble di channel yang menggunakan protokol CC Cam maupun Scam. Tampilan user interface dari receiver ini seperti yang kita lihat biasa-biasa saja. Hampir sama saja seperti receiver lain yang harganya setengah dari ini. Simple, kurang menarik, kaku, namun beruntungnya masih tetap informatif. Untuk channel tertentu yang mendukung, sama seperti receiver lainnya, tentu saja Hellobox 6 Combo ini juga dilengkapi dengan fitur EPG, yang merupakan fitur standar, yang memberikan kemudahan untuk menentukan acara yang ingin ditonton. Tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Selain itu juga terdapat fitur audio, yaitu fitur multilingual, apabila tersedia memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Namun sangat disayangkan masih terdapat bugs pada fitur ini. Untuk dapat berpindah ke audio yang telah kita tentukan, maka channelnya harus dipindahkan ke channel yang lain terlebih dahulu, dan balik lagi ke channel tersebut. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Sesuai dengan namanya, Hellobox 6 Combo selain berfungsi sebagai receiver parabola juga dapat digunakan sebagai STB televisi digital. Namun sayangnya untuk fitur ini tidak dapat saya cobakan dikarenakan lokasi saya sekarang ini belum tercover oleh televisi digital tersebut. Receiver Hellobox 6 Combo hanya dapat memuat untuk 8 daftar favorit saja, tidak dapat untuk ditambahkan. Dan untuk daftar favorit yang tersedia secara default, beruntungnya dapat di-rename. Tersedia 3 pilihan tampilan menu yang dapat dipilih sesuai dengan selera, yaitu Grace, Blue Sky, dan Sunset. Untuk tampilan menu ini saya akan coba ganti ke Blue Sky saja. Dan ternyata nyaman di mata. Dengan mendownload aplikasi DVB Finder di Playstore, maka smartphone dapat digunakan untuk melakukan tracking satelit, dengan cara mengkoneksikan smartphone tersebut ke receiver ini. Ada satu fitur yang tidak saya temukan pada receiver lain, yaitu Stream Out. Fitur ini berguna untuk mereshare channel-channel pada receiver ini untuk dapat ditonton oleh orang lain dengan menggunakan aplikasi DVB Player menggunakan fitur Sat Anywhere. Banyak aplikasi yang didukung oleh receiver ini. Selain YouTube dan MyTube, juga terdapat aplikasi untuk keperluan IPTV, seperti M3U Player, Extreme, dan Live IPTV. Live IPTV ini merupakan layanan IPTV gratis dari HelloBox 6 Combo. Aplikasi U-Porn ini tentunya sangatlah mengganggu, membuat kita menjadi tidak nyaman. Untuk menyembunyikannya, silakan masuk ke sistem, lalu pilih parental lock, masukkan password 0 sebanyak 4 kali, dan set option U-Porn ke off. Maka aplikasi tersebut akan disembunyikan. Receiver ini mendukung Dalby Audio. Tinggal dihubungkan saja ke sound system yang mendukung. Jangan lupa sebelumnya, option digital audio diset ke BS Out. HelloBox 6 Combo tidak dilengkapi dengan LAN port dan built-in Wi-Fi. Untuk terkoneksi ke jaringan internet, haruslah menggunakan Wi-Fi dongle, modem 3G, 4G, dan LAN port adapter. Untuk harga Rp 530.000 di marketplace Indonesia, receiver ini dalam paket penjualannya belum termasuk Wi-Fi dongle ataupun LAN port adapter. Berikut protokol-protokol yang didukung oleh receiver ini. Untuk protokol CC-CAM dapat menyimpan sampai dengan 16 akun. Ini yang banyak dikhawatirkan dan ditanyakan oleh calon pengguna HelloBox 6 Combo, yaitu fitur TS Delay. Receiver ini memang tidak memiliki fitur tersebut, namun walaupun begitu tetap saja lancar seperti ini. Lengkapnya silakan cek saja di IG kita. Tentu saja receiver ini mendukung auto-roll bisk dan powerfu, jadi tidak perlu capek-capek lagi mengimputkannya secara manual. Berikut n-skripsi key yang didukung oleh HelloBox 6 Combo. Nah, tentunya banyak yang penasaran dengan bonus gratis CAM EDN selama 1 tahun, yang merupakan selling key value dari receiver ini. Kita coba untuk mengaktifkannya terlebih dahulu. Dan ternyata benar, gratis CAM EDN selama 1 tahun sampai dengan tanggal 12 Agustus tahun 2022. Untuk sebagian channel dan satelit yang open dengan menggunakan CAM EDN ini adalah sebagai berikut. Walaupun bukan jangtar murah, untuk channel-channel multi-stream yang terdapat pada satelit ABS-2 dapat berjalan dengan baik. Selain mendukung multi-stream, untuk channel-channel T2MI pada satelit Yamal 601 juga dapat dilock dengan sempurna. Receiver ini mendukung format ABS+, seperti yang terdapat pada channel-channel di satelit Cinasat 6A dan Cinasat 6B. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dapat disimpan ke harddisk ataupun flashdisk. Selain itu juga terdapat fitur timeshift, yang sangat berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Fitur yang hampir dimiliki oleh semua receiver, termasuk yang paling murah sekalipun. Hellbox 6 Combo dapat juga berfungsi sebagai media player, untuk memutar musik, video, bahkan untuk melihat foto. Dengan menggunakan aplikasi DVB player yang dapat didownload di Playstore, kemudian kita koneksikan ke receiver ini, maka kita dapat menonton dengan menggunakan smartphone. Tidak itu saja, smartphone juga dapat digunakan sebagai pengganti remote control. Tidak hanya untuk smartphone, aplikasi DVB player juga tersedia untuk PC maupun laptop. Namun dikarenakan koneksi menggunakan Wi-Fi, streaming tidaklah begitu lancar. Untuk kodec 422 via web server saat saya cobakan ke channel OCC3 pada satelit Asia Sat 5 tidak lancar. Dikarenakan setiap 1 detik muncul permintaan untuk biskai baru, padahal biskainya sudah ada dan tidak berubah. Sepertinya ini dikarenakan munculnya notifikasi scramble pada layar yang ditanggapi oleh receiver sebagai permintaan biskai, walaupun biskainya sudah tersedia sebenarnya. Sementara untuk Vitzelman belum dapat dicobakan dikarenakan transporternya belum aktif. Posisi ventilasi yang tidak didesain dengan baik hanya terdapat pada posisi bagian bawah saja, sehingga menyebabkan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam box ini menjadi tidak lancar. Perpotensi menyebabkan terjadinya overheat, berujung pendeknya umur dari receiver ini. Pada temperatur suhu ruangan 25 derajat celcius setelah dinyalakan baru 45 menit saja, temperatur box ini adalah 53,8 derajat celcius. Ada baiknya dipertimbangkan untuk menggunakan cooling pad. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Hello Box 6 Combo selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai STB TV digital. Mendukung T2MI, Multistream atau Rubisket dan PowerFu dengan selingki value gratis cam EDN selama 1 tahun dan IPTV. Tidak memiliki LAN port dan built-in Wi-Fi dengan spesifikasi dan kualiti build-up yang biasa-biasa saja. Namun bonus gratis cam EDN selama 1 tahun dan IPTV patut dijadikan sebagai pertimbangan sebelum membeli receiver ini, walaupun tidak ada jaminan untuk kelangsungan cam dan IPTV tersebut. Jika Anda mencari receiver dengan kualitas dan spesifikasi yang bagus di range harga 500 ribu sampai dengan 600 ribu rupiah, receiver ini bukanlah pilihan yang tepat. Namun jika pertimbangannya adalah gratis cam EDN selama 1 tahun, ini adalah pilihan yang paling cocok. Lebih murah dibandingkan daripada berlangganan per bulan, di mana untuk cam EDN ini per bulannya berada di range harga 60 ribu rupiah sampai dengan 80 ribu rupiah. Baik, demikianlah video full review receiver HelloBox 6 Combo. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.